Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Para pendengar sekalian, minyak saitun meroket di Australia dan di seluruh dunia. Musim panen yang buruk baik di dalam maupun di luar negeri telah merusak rantai pasokan, membuat para produsen khawatir mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan dalam beberapa bulan ke depan. Berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh Alex Anivantis dan SBS On The Money. Minyak saitun merupakan salah satu minyak yang paling terkenal. Minyak saitun cocok untuk salad dan juga dapat digunakan untuk menggoreng. Sam Beaton adalah salah satu CEO Cobram Estate Olive. Ia mengatakan harga minyak saitun telah meroket karena permintaan yang tinggi dan pasokan yang tidak merata. Saat ini, harga minyak saitun pokok di dapur adalah sekitar $71 untuk kaleng 4 liter atau $27.50 untuk setiap 750 mili. Meskipun banyak orang mungkin mengaitkan Timur Tengah dengan penanaman zaitun, Spanyol adalah produsen terbesar minyak zaitun di dunia. Michael Sautern, CEO Australian Olives Association, mengatakan Spanyol telah mengalami kondisi pasar yang sulit. It's a supply and demand issue. So in Australia, we produce about enough olive oil to satisfy half of the domestic demand. The other half comes from imported olive oil. And the majority of the imported olive oil comes from Spain. And Spain's experienced a drought for the last two years, which has really tightened supply. And so as a result, there's just less olive oil coming into Australia, and supply is tight, and demand has kept up, so prices have gone up. So while supply is short, we'll see higher prices. Data International Olive Council menunjukkan produksi minyak zaitun global turun dari 3,42 juta ton pada musim 2021-2022 menjadi 2,57 juta ton pada 2022-2023. Namun Robert Armstrong, pemilik ILTO Olive, mengatakan produsen lokal juga mengalami musim panen yang buruk. Not only I, most growers across the country have been badly affected by climate change this past year, particularly. And that has exhibited itself through intense frost, which in our case occurred in late October, early November last year, which is the time when the trees are all flowering. Michael Sautern telah menyatakan optimismenya bahwa harga minyak zaitun telah mencapai puncaknya. Prices probably won't go too much higher. I think we've seen a bit of a plateau now with prices. We have heard that Spain has had some rain which has helped their crops. So hopefully their production will increase a bit. And our new season oil has come onto the market here in Australia as well. So what we hope is that prices won't get too much higher because we want people to still be able to buy and enjoy all the great extra virginal of oil that we produce here in Australia and enjoy the flavour and the health benefits of it. So we're anticipating the stage that prices shouldn't change too much more and with time hopefully supply will increase. Sam Beaton mengatakan bahwa peningkatan hasil panen dapat menyebabkan penurunan harga minyak zaitun. Namun, ia segera menunjukkan bahwa perubahan signifikan apapun pada biaya produk akan memerlukan waktu untuk diperlakukan. Yeah, look, you would expect that and I think, you know, that may come in the form of increased promotion or deeper promotion. But it does take a long time to flow through by the time the olives are harvested, stored, bottled, and sent over to Australia. In terms of European oil, it most likely would take 6 to 12 months at least from here. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk saat ini? Minyak zaitun extra virgin mengandung banyak lemak baik, asam lemak tak jenuh tunggal, dan kaya akan senyawa antioksidan seperti vitamin E. Minyak zaitun merupakan bagian penting dari diet Mediterania, yang menurut beberapa penelitian dapat mengurangi gejala kecemasan dan stres, serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Minyak zaitun mungkin sulit digantikan bagi mereka yang menggunakannya secara teratur. Namun, Teresa Kreger, seorang ahli gizi dari New South Wales, menyarankan beberapa alternatif bagi mereka yang tidak mampu lagi menyimpannya dalam daftar belanja. If you're looking for alternate fats, I would lean on things like avocado and nuts and seeds. They will give you the same type of essential fatty acid that the olive oil does. If you're looking at cooking, I'm all for just straight up butter. A lot of people think butter isn't healthy, but it actually, it is. So if you can go, not margarine, I wouldn't touch that. But if we're looking for cooking and frying, you can definitely lean on some butter. Demikianlah laporan yang disusun oleh Alex Eni Ventis dan SBS On The Money dan dibawakan oleh Dilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook. Terima kasih telah menung.